Terima kasih telah menonton! Gula pasir, tepung yang diaduk sampai merata. Selanjutnya tambahkan gandos, garam, dan pewarna makanan. Lain adonan bolu, lain pula cara membuat batik. Batik dibuat dari bahan adonan warna-warni. Meski dari bahan yang berbeda, tapi cara membuat pola batik hampir sama dengan melukis batik pada kain. Budai melukis batik di atas kertas khusus yang terbukti aman untuk makanan. Ini bes rampong, langsung dikukus ya. Setelah tiga menit dikukus, ini dia hasilnya. Sekarang saatnya digabungkan. Bolu gandos dan batik dikukus satu kali lagi untuk merekatkan keduanya. Kurang dari sepuluh menit, bolu batik gandos bisa diangkat. Matang, mbak. Taraaaah, ini dia hasilnya. Terakhir, bolu batik ditambahkan dengan selai gandos yang manis. Lalu digulung perlahan. Hmm, sebaiknya untuk urusan ini biar budai saja menyelesaikan. Daripada berantakan nanti. Ini dia, bolu batik gandos ala si bola ngono giri. Selamat mencoba. Iki tingguk atara bersih sisa-seso. Iya, budeh. Harus sisakan buat besok ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.